Halo semuanya, saya Sintia Undara, saya David Kelompok 3 dan teman-teman saya Almar Ramadhani, Diana Pratili, Dunia Reati Kita mau membahas tentang peanut oil Pengertian lemak dan minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid Yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air Dalam kelompok organik nonpolar, misalnya diethyl ether, chloroform, benzena, dan hidrokarbon lainnya Lemak dan minyak merupakan senyawa triglycerida atau triglycerol yang berarti triester dan glycerol Minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia Selain itu, minyak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan karbohidrat dan protein 1 gram minyak dapat menghasilkan 9 kalori Sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kalori Minyak khususnya minyak nabati mengandung asam-asam lemak esensial Seperti asam linoleat, linoleat, dan arakidonat Yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol Minyak juga berfungsi sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin-vitamin A, D, E, dan K Minyak kacang tanah juga seperti minyak nabati lainnya yang merupakan salah satu kebutuhan manusia Yang dipergunakan sebagai bahan pangan maupun juga bahan non-pangan Sebagai bahan pangan, minyak kacang tanah dipergunakan untuk minyak goreng, bahan dasar pembuatan margarin, mayones, dan mentega putih Sebagai bahan non-pangan, minyak kacang tanah dipergunakan dalam industri sabun, face cream, shaving cream, pencuci rambut, dan bahan kosmetik lainnya Tiap-tiap kolong kacang tanah terdiri dari kulit atau shell 21-29%, daging biji atau kernel 69-72,40%, dan lembaga atau germ 3,10-3,60% Dari jumlah 9,1%, kadar nitrogen kacang tanah sebesar 8,74%, diantaranya terdiri dari fraksi albumen, gluten, dan globulin Kacang tanah mengandung asam-asam amino esensial yaitu Arginin 2,72%, venilamin 1,52%, histidin 0,51%, isoleusin 0,99%, leusin 1,92%, lisin 1,29%, metonin 0,33%, tritopan 0,21%, dan valin 1,33% Komposisi daging, biji, kacang tanah, kadar airnya 4,6-6,0%, protein kasar 25,0-30%, lemak 46-52%, serat kasar 2,8-3,0%, ekstrak tanpaen 10-13%, abu 2,5-3% Komposisi asam lemak minyak kacang tanah Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tajenuh Asam lemak jenuh ada miristat, palmitat, stearat, dan behenat Sedangkan asam lemak tajenuh ada oleat, linoleat, dan hexadecanoat Dari minyak kacang tanah di bidang kesehatan Kacang tanah kaya dengan lemak, mengandung protein yang tinggi, zat besi, vitamin E, dan kalsium Selain itu, mengandung vitamin B kompleks, fosforus, vitamin A, lesin, kolin, dan kalsium Protein yang terkandung dalam kacang tanah lebih tinggi dibandingkan dengan daging, telur, dan kacang soya Selain itu, kacang tanah juga mengandung omega 3 yang berfungsi untuk mencegah penyakit jantung Minyak kacang tanah juga mengandung fitosterol yang justru dapat menurunkan kadar kolesterol dan level triglycerida Dengan cara menahan penyerapan kolesterol Dari makanan yang disirkulasi dalam darah dan mengurangi penyerapan kembali kolesterol dari hati Serta tetap menjaga HDL kolesterol Kajian-kajian menunjukkan kacang tanah dapat sebagai penurun tekanan darah tinggi dan juga kandungan kolesterol dalam darah Berkesan untuk melegakan penyakit hemofilia atau kecenderungan mudah berdarah Penyakit keputihan dan isomnia Ada cara pembuatannya Pertama, kacang tanah dicelupkan ke dalam air mendidih selama 1-3 menit sambil diaduk-aduk Setelah itu, kacang diiriskan Kedua, pengeringan Dalam proses pengeringan itu, yaitu Kacang yang telah diblensing dikeringkan pada suhu 130-150 derajat celcius Selama 3-4 jam Sehingga kadar air kurang dari 6% setelah itu kacang didinginkan Yang ketiga, pembuangan kulit ari Kacang yang telah dikeringkan digosok-gosok dengan tangan sehingga kulit airnya terlepas Setelah itu, kacang ditampi sehingga kulit air yang telah terlepas dapat dibuang dan diperoleh biji kacang tanpa kulit ari Yang keempat, pengepresan Kacang yang telah dibuang kulit airnya dibungkus dengan kain katun tebal yang kuat Kemudian dipres sehingga sebagian besar minyaknya keluar Hasil pengepresan adalah bungkil dan minyak kacang tanah Yang kelima, penghalusan bungkil Bungkil kacang tanah dihaluskan dengan mesin penggiling atau bisa juga menggunakan blender atau ditungkuk halus Lalu diayak menggunakan mesh nomor 60 Yang kelima, penghalusan bungkil Bungkil kacang tanah dihaluskan dengan mesin penggiling atau bisa juga menggunakan blender atau ditungkuk halus Lalu diayak menggunakan mesh nomor 60 Enam, pemurnian minyak kacang tanah Minyak kacang tanah didiamkan selama semalam Kemudian disaring dengan kain saring rapat sebanyak 3 lapis Setelah itu, minyak dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius sampai selama 15 menit Selama pemanasan dilakukan pengadukan Yang ketujuh, setelah pemanasan Minyak didiamkan lagi selama semalam Endapan yang terbentuk dibuang Kemudian disaring lagi Dengan kain saring rapat sebanyak 3 lapis lagi Lalu hasil yang diperoleh adalah minyak kacang tanah yang dapat disimpan lama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!